Oke guys ya kita masuk ke game kedua ini R7 pakai itu R7 guys Eh jangan nanya-nanya gue gak main itu ya guys ya gue boleh dimainin nanti week kelima guys gue sebenarnya pengen main waktu yang mulai dari sekarang udah mulai dari week 4 tapi belum dikasih main guys jadi gue mulai main itu dari week kelima oke RRQ Viva RRQ tenang masih ada game 2 dan game 3 slow gue sambil makan ya guys leper banget baru tidur gue ngerti kan gue tidur siang sore makan yang pertama branch bisa dibilang kayak tergantung sih sama gameplay timnya bener makanya harus dicocokkan gitu loh kalau gameplay timnya lebih agresif yang bisa follow up cepat ya berarti harus cukup pede dengan dengan gameplay atau gangster hyper carry-nya tapi kalau misalnya lebih aman-aman aja kalau mungkin supportnya yang bisa lebih individualis di arah early-nya mungkin hyper carry-nya masih bisa lebih main slow iya jodoh tuh kan kayak jodoh lah misalnya semuanya jodoh juga harus kompetibel dan Albert bakal bermain link kali ini jodoh-jodoh jodoh 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 orang deh kemarin 2 tahun kan lumayan hahaha sakit sakit jemok Aduh, ditampok. Aura Kiwoshi, kita lihat dia langsung ngamanin Chou ya. Dan juga ini baru bertukaran sepertinya sama Aura Fire, Farsha dan juga Tammuznya baru diambil sama tim Aura. Oke, dan sedangkan itu Aura Fire masih berkesempatan untuk mendapatkan satu buah tanker. Atau mereka pengen dari Sideline. Dan aku lihat dari sini ya, permainan dari tim Aura. Darnas gantiin si Ponix main lagi ya. Darnas gantiin si Ponix main lagi ya. Iya, karena kan dia juga baru main dua kali kan sama yang tadi dan... Oke, pas Roger. Hmm, dokter. Hmm, dokter. Aura Fire yang punya item sustainnya bakal lebih kuat nanti buat di tim Aura Fire tapi di era menit-menit 10, menit-menit 11 gitu. Kail tuh. Oke, berarti... Tandanya... Setelah sotoy anak lagi ya. Berarti kail butuh kaya hero-hero gatot kaca. Hmm, Balmune juga bisa. Kalem kaca. Yuzon. Yuzon gak bisa, di-ban, gatot kaca oke. Hmm. Hmm. Yang untuk kali ini apa sih? Hmm, botolnya ya. Kaca-kaca. Kalo dengan Birolirai tipikal yang bisa sustain di arah lighting kan. Sambil menunggu drop, kita makan dulu. Hilda ini? Sabar buah. Hilda bisa, beter. Nah, Hilda tuh boleh tuh. Hilda, gatot kaca. Mungkin ke arah... Aku gak tau sih dia main Carmilla atau ya. Eh, aku merasa Carmilla kayaknya masih belum ini. Tapi, mungkin tergantung pilotnya kan ya. Terus juga... Ya, memang itu hero-hero yang lagi cukup baik ya. Karena Carmilla beberapa kali digunakan oleh lemon. Guts, ya itu cukup bagus loh menurut aku. Mereka menggunakan hero Carmilla dengan... Menggunakan hero Carmilla dengan luar biasa. Membuktikan kalau Carmilla... Oh, Balmune kan bener. Bah. Nah, ini. Aku lagi bingung nih. Apakah Kyra bakal ngelepas Balmune-nya untuk Kyle. Kalo menurut aku, kayaknya Balmune cocok di Kyle. Dibandingkan untuk di Kyra. Menurut aku ya. Iya. Tapi dari sisi lain, Tamus juga bisa punya durability cukup besar loh Cimo. Iya, makanya sebenernya tergantung juga sih. Dan... Apakah bakal bisa dibawa ke arah midgen sampai sederhana... Tapi aku dapetin item yang bikin defense mereka makin kuat juga sih buat team fightnya. Ini Aran Kyoshi kita juga bakal lihat di mana Xbox sudah menjadi shadow pick. Xbox di sisi samping bakal kuat banget. Beberapa waktu. Super Awad. Super Awad. Super Awad. Super Awad. Bener-bener luar biasa dan... Oh! Bener-bener ini sakit banget loh di era early sampai di era big game. Dia kayak tipikal-tipikal Lunox gitu loh kalau menurut aku. Udah pernah dibantai sama Daerah Hyper belum? Oh belum pernah sih. Buset Daerah Hyper. Buset dibantai sama Daerah Hyper tuh parah banget. Mohon maaf nih ya ketemu Daerah Vibra lagi nangis-nangis. Gimana ketemu Daerah Hyper Carry gitu. Daerah Hyper Cimo, buset. Buset dah. Ya. Pernah aku dibantai-bantai yang begituan. Eh. Poker Johnson sih menarik juga nih. Nah dia bakal kufra kalau gak kufra. Dan dia gak butuh baksinya untuk satu dua counter dari siapa ya kan. Iya kayaknya mengini kufra gak sih. Dia gak ada. Kalau diambil baksinya dia gak akan counter siapa siapa gitu. Parsa sebenarnya kalau gak di band. Eh Parsa. Atlas. Atlas gak di band itu konggul sama Parsa tuh enak banget. Oh enak banget. Masuk di wak-wak-wak di gal. Ini anak Kihoshi butuh respect terhadap crowd control dimiliki Aura sih. Mungkin untuk kali ini gak terlalu butuh untuk apa ya. Gak terlalu butuh untuk purify tapi mereka harus respect dengan adanya Parsa dan juga ada Jauhet. Ini dia kuat draftnya gue lebih ke Aura Carrier sih guys. Kuat. Pans nya pake purify. Respect is the key. The key. Nah. Ya itulah. Banget. Temon. 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 Tapi ini ada semangat untuk tema Rarki yang tadi di game pertama. Tumbang. Dari Mnajib 06. Main rank pake Hayabusa. Caka. Ayu Rarki pasti bisa. Yes. Jadi buat kalian semua. Kalau kata Bung Gornet yang mau. Titip salam. Titip pesan. Itu bisa langsung DM at Pauzianskara atau eh, it's Pomo Chan ya dan juga ada Om Wawa. Dari sana ada. All right. All right. Kali ini kita langsung masuk ke dalam game yang kedua. Salam buat mantan. Sama Jangan sampai di LS kan Ini dari Aji Oke langsung aja kita lihat tur Bener kan Kyle? Ya bener Kyle memang Ya bener banget Kyle sudah berhasil mengamankan Balmonnya Dan ini bahaya banget sih Gak bisa habis makanin gue lagi Gak bisa habis makanin gue lagi Gak bisa habis makanin dengan cukup cepat dengan seorang R7 dengan daironnya Dan berhasil kelirimin dengan cukup cepat tutup seorang R7 Sedangkan whisking di top lane One by one situation dengan seorang Kyle Hmm Ow 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 Mantap Oh my god Malah Linknya yang menginvasi janggol dari para pemain dari tim Aura Fire Bukan Linknya yang diinvasi Kebalikan Ini adalah hari kebalikan memocan Iya dong kali ini dari RQLC mereka mengamankan satu poin pertama mereka sebelum satu menit Dan ini bakal menjadi keuntukan buat Albert terutama Karena dia bisa langsung Iya ribu banget Dan ini banyak yang bisa dilakukan oleh orang Fire Karena sudah ada cowok yang paling depan Tanya jadi LG nya udah di jangkar sama Phoenix Tapi masih diseserpat Bakal buang spice ke arah seorang Albert juga tadi Yes bukan hanya itu aja Finn yang lebih memilih mendapatkan satu kuah Celirimin yang di area mid lane Tapi Finnnya dia menggunakan Clicker tapi masih aman harusnya Albert Stay on position level 2 dari seorang Kyle karena belakang akan coba dipasangkan dan ditubakan R7 berkasa dengan daerahnya udah Albert kemarin aja terus Albert sudah diamankan oleh R7-nya udah enak R7-nya tinggal makan yang terus untuk Kyle ntar balik lagi Albert dari merah balik lagi eh kenapa yang kamu makanin tuh apa kepalmu udah nggak ada flicker guys tadi harusnya dari tadi harusnya kepalanya nggak apa-apa dan lihat di sini kayaknya di grontokin di pecundangin di arah bottomland luar biasa permainan dari tirot-tirot emang sakit sekali iya dan tadi untungnya kalau masih ada spectre strap game masih bisa dikecer oleh R7 dan sebenernya nggak terlalu masalah juga karena udah sampai dasar searah turutin kedua oleh tim aura fire Yes Yes para pemain dari ke-3 kali bisa dibilang tidak bisa terlalu baik tidak bisa terlalu menekan di arah early game seperti ini game pertama LJ membuka visyen bakal coba dipaksan ngga nah nah ah Ini RRQ udah enak banget nih RRQ Maksudnya udah menang 3 lane Sampai itu Balmon Makanin aja terus guys Kalau mereka kepikiran ya Harusnya dari awal tuh Balmon tuh udah pasti mati-mati terus tuh Balmon Pokoknya tiap Balmon ga ada Flicker pasti udah mati Balmon Karena Balmon tuh gampang banget dibunuh Balmon guys Kalau udah dibikin gitu Sehat lagi kok guys Intinya ini kalian tiga objektif Farming, join perang Albert, itu buat Albert ya guys Albert kan dia pake link kan cepet joinnya Farmingnya cepet Semua gampang Ft udah menang kayak gini Ini untungan pake link Udah menang early guys pake link Makanin terus co2 Balmon sumpah gak bohong gue Itu level 6 dia Level 6 tuh Balmon itu Level 6 tuh Balmon itu Tahun Nah Oh udah bingung né hahaha guys jangan nge-troll guys guys objektif aja enggak usah kasih bab gue kasih farving jangan ambil semua bete mereka itu guys bikin gitu cukup mereka beli lain aja jangan sampai jungle bakal bete mereka cuma pilih lain juga dari aura fire mereka mulai kewalahan sepertinya karena mereka nggak bisa nyentuh satu pun turut dari RQ Hosi ini agak sedikit-suri juga dari aura fire mereka cari cara gimana caranya nge-stopin LG aja deh tuh yang paling depan terus ya susah banget ya enggak kalau mereka stopin LG mereka bakal buang-buang waktu iya makanya mereka stop R7 ah gitu kalau bisa sih abad bikin taker wah enak banget guys udah ada 6000 cuma beda 300 Albert dikejar abis-abisan lihat di R7 bakal dapetin Kyle harus jadi arah batuk lane ya dia nungguin dulu kayak momen-memen 4 kali ini sudah boleh lagi sepertinya dari R7 juga di area bawah situasi mendapatkan turut di area atas mati tuh aku balbun ini mapnya di cutting kali ini Kyle nggak punya papa flikernah dikeluarkan wild dragon langsung ada seorang Kyle where are you going my brother LJ Wanda forever berhasil menambahkan satu buah kick langsung kedana dari seorang Kyle Albert ngakukkan rotasi karena top lane kali ini Albert lebih confident lebih percaya diri dengan fit point-nya dan cairah jika sempat di with rata terut total terutup atau Hai strategi yang cuman baik dari seorang panstorm pemukul mundur para tim warnafiko show iya dan lebih nyaman juga dengan hubungi toh rata di jujur kagetnya duit Hai munculnya punang ini tych nggak di bawahnya dan bahan kalau kita lihat pun dari whisking ini masanya rokita ini bejir OP banget nih rokita hero masuk-masuk itu link, export, chow, di road nanti kalau kita bertabrak-tabrak susah mereka itu kalau kesenangkan si Aura itu cuma pars ya di ronga devnya, bisa dilaunyiin sama si Albert ini itu dia dando ini 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 kali ini Aura Fire yang kedua kaya dia sudah berada 8000an matap kasih tau dah ini bencana kupa ini kalau dibawa Lord tabrak aja tapi bagusin lane usahakan Lord ama creep berjalan barengan ngerti hei hei asal nah nah ini 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 link jangan aduh kalo gw jadi alvert ya itu pas parsnya baru mau ulti gue langsung masuk guys biar gak gak kurang itu creep nya itu Lord nya mana albert mana albert Tapi oke lah guys ya Dapat tower 1 Network beda 11k Ini udah ini udah menang Ini aturannya udah menang banget Pake banget Aku tanpa kamu Gitu Tau pun siapa ku sebut Jadi gue udah gatel guys Pengen main Coba disoal Tas 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 Nah Tapi bukan hanya itu aja Bukan hanya itu momentumnya Kalau mau jangan sadar Lihat Albert masuk Dia percaya cover dari kawan-kawannya Dia birahi Kita nge-rips aja nih ya Sat Ya kan Albert tuh Slebel Dia gak peduli langsung berada ke depan Karena dia tahu bakal bisa masih secure kill Dan ini yang dibutuhkan untuk gameplay dari teman Tidak ada yang dibutuhkan untuk gameplay dari teman Tidak ada yang dibutuhkan Gitu deh kemarin Albert nih Makanya kan aku bilang Kita kena Ngar mimos Tas Ow Alpur Hehe 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 Hehehe 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 Aura Fire Mereka pasti bakal coba untuk ngebase di R7 Ini roger ini guys si ropelin gua gak mau roger ini guys ya Yang satu ada hujan api Yang satu sumburan popair Nah ini dia nih udah ada satu bapak lompat Udah datang lagi ke line of that Bisa dibilang juga Aranki Hoshi cukup perkasa untuk kali ini di zoning out oleh seorang LJ 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 Si Vars ini emang udah gak bisa main dia guys di game ini Hero Hero ini terlalu OP buat roger Di road itu minus minus armor Apa terus cow Udah Oke Ini tinggal ngelort and Itu pandangan aku ya Lemon itu Legends Itu cuma karena dia old player juga Cuma karena dia selama dari sisa Tapi dia kayak jadi kunci penting juga buat RQ selama ini Kayak dia bisa mengembalikan keadaan Untuk 2 momentum Untuk 2 momentum Untuk 2 momentum Untuk 2 momentum Fitnya gak peduli Karena cooldown reduction yang cukup cepat Dia ngeliat ada 1 Komedi putar disembur Kan berapi Pademin Langsung disembur Sembur Langsung digituin Momochan ya Semuanya Smalling Ya Ya Mipan ini identik IO maipan maipan itu skill aja ke Vansdrug itu dia gak mau gas dia guys eh 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 ini tuh eh ini baca-baca ini baca-baca ini baca-baca oke mantap guys masih ada game ketiga gar kepala tubuh edos kasih bolong botak kau ketawa dulu dong jangan ketawa ketawa dulu dong nah gitu dong senyum ketawa dulu dong lagi netek sih Albert tunggu kita nunggu sampai keluar MVP guys ya pasti nih Albertnya tapi gak apa-apa lah guys ya kita langsung lanjut ke game 3 tiga bentar lagi oke bye-bye